Intro Oke, selamat datang kembali di channel ini Kita lanjutkan materi pembahasan kita Di video ini kita akan membahas mengenai Hydraulic Control Valve Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai Hydraulic Power Supply Unit Kemudian kita belajar mengenai Motor Hydraulic Nah sekarang kita belajar Tentang pembahasan materi Control Valve Jadi di sistem Hydraulic Itu ada suatu part Yang namanya itu adalah Valve atau katup Nah, si Valve ini Itu fungsinya adalah untuk mengatur Aliran fluida Bisa juga untuk mengatur Tekanan fluida Atau Mengatur kapasitas Dari fluida yang mengalir Nah Valve di dalam suatu Sistem Hydraulic Itu bekerja secara mekanik Ya Fungsinya adalah untuk mengatur Distribusi energi fluida Di dalam suatu sistem Hydraulic Katup control Atau valve control Itu dapat diklasifikasikan Berdasarkan Berapa Kategori atau klaster Yang pertama berdasarkan konstruksinya Atau kita Klasifikasikan berdasarkan fungsi utamanya Jumlah portnya Ataupun Cara menggunakannya Atau metode aktuasinya Nah, disini anda lihat Kalau kita buat secara Diagram Secara konstruksi Secara fungsi Dan secara Aktuasinya Itu adalah Pembagian Atau klasifikasi Dari Katup Sistem hidrolik Maupun pneumatik Di berdasarkan konstruksinya Itu ada jenis Popet valve Kemudian ada jenis Yang kedua Sliding spool Dan jenis Rotary spool Kalau dari fungsinya Ada katup kontrol arah Katup Katup Kontrol Tekanan Dan katup Kontrol Aliran Berdasarkan metode aktuasi Ada jenis katup Manual Mekanik Solenoid Dan Pilot Kalau dari Sisi Jenis konstruksinya Ini ada katup Popet Atau katup Duduk Nah, disini anda perhatikan Ada silinder Tabung silinder Nah, popet itu yang bagian ini Ketiga ini Jadi ketika nanti ada Pressure dari A Mengalir ke ruangan ini Popet akan terdorong Nah, ini adalah pegas Popet akan terdorong Nah, ketika pressurnya itu Lebih rendah Daripada Gaya Yang ditimpulkan dari Kekakuan pegas Ini Maka Alurnya akan tertutup Alurnya akan tertutup Ini adalah Berdasarkan konstruksinya Ada jenis popet valve Nah, katup jenis ini Dilengkapi dengan Dudukan dan Popet Seatnya itu ini Dudukannya Untuk menahan Popet ini Dan popet ini adalah Yang kontak dengan Wida dan Mengalami gerak Dinamis Nah, jenis popet sendiri itu Bisa berbentuk bola Maupun bisa berbentuk Krucut Konstruksi valve Seperti ini memiliki Kelebihan dari Sisi desainnya yang Sederhana dan Relatif murah Nah, untuk membuat ini Relatif simple Kemudian Tahan terhadap Kebocoran Lebih yang lainnya adalah Perawatan dan Perbaikannya yang Mudah Sedangkan untuk Kekurangannya Itu hanya cocok Untuk aplikasi Pertekanan rendah Kemudian jumlah port Atau salurannya Yang terbatas Dan Kemampuan kontrol Yang kurang Artinya banyak Noise yang terjadi Di katup jenis ini Kemampuan Mengontrol vedanya Kurang Karena untuk Untuk Tekanan rendah saja Kemudian jenis katup Berdasarkan konstruksi Yang kedua adalah Sliding spool valve Nah, Anda perhatikan Ini ada Chip spool Ini spoolnya Ini part ini Namanya spool Kemudian ini Losing Kemudian ada Ada sleeve Bergerak secara Aksial Sleeve ini Sebabiannya itu Jumlah portnya Lebih banyak Kemudian Kemampuan kontrol Yang baik Kekurangan Tentu lebih mahal Dari Jenis popet Kemudian Kekurangan yang lain Adalah rentan Terhadap Pemocoran Karena ini Gerakannya Bisa Di arah aksial Sleeve ini Maka Kita memiliki Jumlah portnya Yang lebih banyak Jadi T, A, P, B, T Ini Ini adalah port Yang kita namai Nanti kita akan bahas Apa maksudnya T, A, P, B, dan Ini Oke Nah, ini ada penamanya Sendiri, ada khusus Jadi Tadi kita sudah lihat Perkhususannya Valve itu Ada pembagiannya Berdasarkan Fungsi, konstruksi, metode Aksituasi Si Valve ini Supaya mempermudah Dalam proses perancangan Itu bisa kita kodilkan Bisa kita gambarkan Dalam bentuk Simbol-simbol Di slide berikutnya Kita akan lihat Simbol-simbol Seperti apa yang dimaksud Tapi ini Kita lihat dulu Itu selesaikan Pembahasan mengenai Jenis Valve Terkait dengan Konstruksinya Yang jenis yang ketiga Adalah Rotaris Spool valve Jadi Spool ini Dipasang Di dalam Dipasang Ini pada Sleeve Dipasang Di dalam Suatu Casing Kemudian Sleeve Itu Connect dengan Spool-nya Dan Berputar Jadi Spool-nya ini Berputar Di Sleeve Koneksikan Sini Diputar Nanti Mengalir Tidaknya Lidak itu Terkait dengan Cocok atau Tidaknya Atau linear Atau tidaknya Saluran yang ada Di spool Ini terhadap Lubang yang ada Di sleeve Itu adalah Rotaris Spool-far Jadi kelebihannya Desainnya Compact Terakhir Pengoperasiannya Kemudian Tekanan Operasinya Ini sama Dengan Jenis Yang awal Tadi Jenis Popet Katuk duduk Nah Kekurangannya Hanya cocok Untuk Operasi manual Khususnya Pada sistem Pneumatik Nah Karena dia Tekanan Operasinya rendah Maka Untuk Lidah yang Dia Memiliki Karakter Incompressible Atau tidak bisa Ditekan Seperti air Itu dia Tidak sesuai Karena Ini akan Menunjuk Cepatnya Aus Pada Pool dan Sleeve Kalau Tekannya Terlalu tinggi Dia akan Seperti Ditekan Kemudian Ketika Diputar DCA Jadi besar Maka Akan Lebih cepat Terbesar Oleh karena Itu Lebih Sweatable Atau Lebih Cocok Untuk Tidak Udara Bukan Tidak Air Nah Katuk Berdasarkan Fungsinya Itu Bisa Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Yang pertama Adalah Katuk Kontrol Arah Atau Directional Kontrol Valve DCV DCV Itu Fungsinya Untuk Mengontrol Arah Aliran Vlida Di Dalam Sistem Hidralik Katuk Jenis Ini Tidak Untuk Mengatur Flow Rate Dari Vlida Atau Mengatur Depit Dari Vlida Jadi Khusus Digunakan Untuk Mengatur Ke arah Mana Vlida Ini Akan Mengalir Kemudian Perubahan Arah Aliran Atau Switching Dengan Mengaktuasi Direct Control Valve Jadi Dengan Mengubah Konfigurasi DCV Aliran Vlidanya Akan Berubah Nah Perubahan Arah Aliran Ini Bisa dipicu Secara Elektrik Mekanik Atau Akibat Sinyal Tekanan Vlida Kemudian Contoh Directional Control Valve Yang pertama Adalah Check Valve Fungsinya Mengalirkan Vlida Hanya Ke satu Arah Dan Mencegah Aliran Balik Contohnya Ini Ini adalah Penggambarannya Simbol Isinya Simbol Isasi Seperti Ini Reflow No Flow Jadi Kalau Di Ke arah Kiri Ke kanan Si Bola Ini Ini Akan Terangkat Sehingga Udara Bisa Masuk Ke Dalam Tetapi Apabila Udara Mau Balik Atau Fluid Mau Balik Dia Tidak Bisa Karena Terhalang Oleh Komponen Ini Stopper Ini adalah Check Valve Jadi Untuk Memastikan Bahwa Fluid Yang Mengalir Dari Sisi Input Ke Sisi Output Tidak Kembali Lagi Ke Sisi Input Nah Yang Kedua Directional VALVE Itu Adalah Check Valve Nah Ini Aplikasinya Digunakan Sebagai Pilot Pressure Untuk Mengoperasikan Katuk Yang Lebih Besar Jadi Anda Perhatikan Poppet Type Check Valve Ini Atau Check Valve Tipe Poppet Nah Ini Kondusinya Seperti Ini Ada Spring Tetap Kemudian Ada Poppet Apabila Ada Kanan Masuk Sini Ada Free Flow No Flow Karena Ada Kecenderungan Pegas Disini Ada Gaya Pegas Yang Mendorong Si Poppet Ini Untuk Tertutup Seperti Itu Jadi Kalau Ini Bisa Juga Makanya Ini Check Pulse Poppet Check Pulse Jadi Kalau Syaratnya Supaya Ini Bisa Mengalir Tekanan Yang Masuk Di Sisi In Ini Harus Mampu Melawan Gaya Pegas Yang Dihasilkan Seperti Itu Kecepatan Dari Gaya Pegas Ini Bisa Kembali Itu Ditentukan Oleh Koefisien Pegas Atau K Nilai K Kalau Koefisien Pegas Dia Besar Maka Dia Akan Lebih Sulit Untuk Terbuka Artinya Apa Tekanan Yang Diperlukan Untuk Mengalirkan Lida Sisi In Menuju Sisi Out Ini Harus Lebih Besar Itu Untuk Jenis Poppet Type Check Valve Nah Jenis Ketiga Dari Directional Control Valve Adalah Pilot Operated Check Valve Nah Di sini Anda Perhatikan Aliran Udaranya Itu Dari Inlet Dari A Masuk Ini poppetnya Jenisnya Seperti ini Jadi desain Poppet itu Banyak Sekali Desain Poppet Itu Bervariasi Anda Sendiri Pun Juga Bisa Mendesain Poppet Baru Untuk Membuat Directional Control Valve Itu Bisa Bisa Anda Gunakan Sebagai Tugas Air Juga Bisa Di sini Anda Perhatikan Komponen Dari Pilot Operated Check Valve Check Valve Jenis Pilot Yang Dioperasikan Drain Port Ini ada Poppet Kemudian Ada Pegas Ada Pilot Piston Pilot Pressure Port Nah Ini Fungsinya Adalah Untuk Sistem Pengontrolan DCP Direct Control Valve Atau Valve Untuk Mengontrol Arah Aliran Di sini Ada Pegas Prinsip Itu Sama Seperti Yang Sebelumnya Tapi Kalau Sebelumnya Aliran Kelidanya Simetris Atau Satu Aksis Kalau Ini Aliran Kelidanya Bisa Dari Aksis Yang Berbeda Dari Horizontal Kemudian Sini Vertical Dan Kita Dia Membalik Lagi Dari Yang Dari Port B Ke Port A Tidak Bisa Karena Ada Sistem Pilot Operated Dini Aplikasinya Banyak Diterapkan Pada Dongkrak Dongkrak Hydraulic Itu Menggunakan Jenis Ini Pilot Type Check Valve Nah Ada Position Valve Di Sini Jadi Fungsinya Untuk Mengarahkan Lidak Pada Saluran Di Dalam Sistem Hubungan Antara Port Dan Jumlah Posisinya Dituliskan Port Per Posisi Nah Ini Yang Saya Sebut Sebagai Penggambaran Tadi Atau Penyimbolan Dari Suatu Valve Supaya Mudah Dimengerti Secara Global Itu Kita Menggunakan Standar Standarnya Itu Kita Tulis Kita Simulkan Kalau Misalkan Ada Ada Misalkan Contohnya Ada Valve Dia Punya Beberapa Ruang Dan Beberapa Port Nah Maka Hubungan Antara Port Dan Jumlah Ruang Atau Ruang Menuntungkan Nanti Menuntungkan Posisi Menuntungkan Posisi Bagaimana Valve Tersebut Diatur Nah Itu Dituliskan Dengan Rumus Port Garis Mereng Posisi Nah Posisi Disimbolkan Disimbolkan Dengan Bujur Sangkar Sedangkan Port Dengan Garis Ini Adalah Penggambaran Katup Simbol Katup Disimbolkan Dengan Persegi Panjang Katup Persegi Dalam Geometri Kotak Seperti Ini Deskripsinya Misalnya Ada Ini Dibagi Dua Ruangannya A dan B Berarti Disini Ada Dua Ruang Ada Dua Ruang Artinya Ada Dua Posisi Yang Mana Valve Itu Bisa Digerakkan Entah Itu Di Posisi A Atau Di Posisi B Nah Untuk Ini Contohnya Ini Tiga Posisi Kemudian Ada Tanda Panah Jadi Arah Panah Ini Yang Ujungnya Ini Menandakan Arah Terakhir Yang Bagian Pangkal Ini Adalah Lokasi Dimana Fluide Itu Masuk Fluide Hydrolis Masuk Tanda Panah Menunjukkan Ke arah Mana Fluide Hydrolis Keluar Nah Kemudian Simbol Seperti Ini Simbol Garis Seperti Simbol T Biasanya Ini Adalah Sisi Ini Sisi Sisi Yang Tidak Bisa Dilalui Udara Itu Disimpulkan Buntu Seperti Ini Sisi Buntu Sisi Yang Tidak Bisa Dilalui Udara Nah Sisi Buntu Ini Ini Apabila Kita Geser Atau Kita Ubah Posisi Dari Flow Nya Atau Faf Nya Ini bisa Nanti Menjadi Diganti Ke bentuk Tanda Panah Kemudian Ada Simbol Inisial Inisial Convection Seperti Ini Contoh Penggambaran Port Per Posisi Misalkan Disini Ada Dua Posisi A Dan B Kemudian Ada Empat Port Disini A B B T B Seperti Itu Contohnya Empat Per Dua Jadi Ada Empat Port Sisi masuk Sisi keluar Kemudian Sisi masuk Sisi keluar Nah ini P Menuju A Kemudian Dari B Menuju T Berarti kan Disini Keterangannya Disini Penamaannya Adalah Katup Empat Per Dua Jadi Ada Empat Port Dan Dua Kamar Untuk Dua Posisi Jadi Vlida Itu Dialirkan Dari Port P Menuju Port A Dan Kembali Dari Port B Menuju Port T Seperti Itu Oke Nah ketika kita Geser Ketika kita Geser Si Palk ini Misalkan Ini kan hanya ada Dua posisi Posisi yang di Kanan dan Palkan di Kiri Ketika kita Geser Maka Alirannya Kan berubah Alurnya Atau Salurannya Jadi Semula Dari P Menuju A Jika di Posisi Awal Misalkan Ini Kalau kita Geser Sini Maka dari P Menuju B Kemudian Dari A Menuju T Pelidihnya Seperti Itu Itu adalah Katup 4 per 2 Karena Kalau Katup 4 per 3 Masih Sama Tapi Ini Lebih Banyak Ruangannya Ada 3 Posisi Posisi Di Kiri Di Tengah Dan Posisi Di Kanan Nah Kalian Perhatikan Ketika Dia Ada Posisi Di Tengah Ini Maka Beban Yang Dialami Oleh Komponen Di Dalam Valve Ini Kan Jadinya Nol Karena Tidak Ada VD Yang Mengalir Maka Ini Dinamakan Posisi Nol Ini Posisi Netral Dimana Semua Port Ini Tertutup Maka Tidak Ada VD Yang Bisa Mengalir Maupun VD Yang Bisa Masuk Garis Garis Ini Menunjukkan Working Line Garis Ini Garis Kerja Kemana Arahnya Apakah Dari Port P A Atau Port P B Nah Ini Ditunjukkan Oleh Garis Panah Kalau Ini Penamaan Port Working Line ABC Itu adalah Working Line Kemudian Tempat Sudara Awal Masuk Power Supply Itu Simbolnya P Ini Ini Adalah Power Supply Artinya Fluidnya Dialirkan Dari P Seperti Itu Jadi Mau Dia Berubah Ya Mau Dia Berubah Posisinya P Ini Adalah Tetap Men-supply Fluidnya Fungsinya Jadi Men-supply Dari P Ke B Kalau Kita Ubah Fungsinya Kemudian Lidah Mengalir Ke A Menuju T T Ini Biasanya Ditunjukkan Untuk Menyimpulkan Aliran Kembali T Bisa juga R S T Itu Biasanya Digunakan Untuk Wede Cair Atau Hidrolik R Dan S Biasanya Untuk Wede Mudera Atau Pneumatik XYZ Adalah Control Line Atau Waliran Dari Lidah Yang Ada Di Dalam Fals Kemudian Dari Simbol Simbol Aktuasi Atau Simbol Pengaktifan Itu Bisa Dipicu Oleh Banyak Hal Jadi Saya Menjelaskan Bahwasannya Posisi Dari Fals Ini Posisi Port Itu Bisa Berubah Tergantung Di Sisi Mana Posisi Yang Kita Atur Nah Berubahnya Posisi Dari Valve Ini Bisa Dipicu Dari Beberapa Skema Disini Ada Jenis Aktuasi Pertama Ada Push Button Kemudian Atau Dari Plunyer Atau Dari Pedal Lever Dan Juga Dari Pegas Perubahan Posisinya Ini Konstruksinya Jenisnya Ada Banyak Jadi Di Pasaran Itu Ada Banyak Sekali Jenis Valve Yang Konfigurasinya Itu Sama Akan Tetapi Jenis Aktuasinya Berbeda Nah Itu Juga Akan Mempengaruhi Pemilihan Valve Untuk Berbagai Macam Sistem Hidrolik Maupun Pneumatik Ada yang Pakai Roller Ada yang Pakai Solenoid Ada yang Sengaja Ditahan Ketika Diaktifkan Dia tidak Bisa Kembali Atau Terkunci Itu adalah Simbol Macam-macam Aktuasi Nah Ini adalah Contoh Dari Simbol Katup Lengkap Dengan Cara Aktuasinya Nah Simbolnya Kalau ini Berarti Katup 3 Per 2 Nah 3 Per 2 Diaktuasi Dengan Apa? Dengan Pedal Kemudian Mekanisme Kembali Ke posisi Awal Itu diatur Menggunakan Pegas Bentuknya Seperti ini Gambarannya Nah Kalau ini Jenis Katup 4 Per 3 Jenisnya Apa? Aktuasinya Push button Nah Gitu Push button Operasi Kemudian Karena ada 2 spring Di sini Maka Dia akan Selalu Berada Di Posisi Tengah Apabila Push button Ini Dilepas Tergantung Dia nanti Menekannya Dari arah Kiri Atau Dari arah Kanan Kalau dari Arah Kanan Dia akan Bergeser Ke arah Ini Jadi dari P Menuju A Kemudian Lidah dari B Menuju T Itu Kalau yang Ditekan Adalah Sisi Kanan Kalau yang Ditekan Adalah Sisi Kiri Maka Lidah dari B Menuju B Kemudian Mengalir Ke A Dan Kemudian Menuju Ke T Seperti itu Kalau Dilepas Buttonnya Maka Posisi Yang akan Dituju Adalah Blocking Di tengah-tengah Ini Jadi Tidak ada Lidah mengalir Maka Sistem Hidralik Tidak Mengalirkan Lidah Nah Ini Adalah Jenis Katup Lagi Ini Katup 2 Per 2 Kita Perhatikan Disini Ada 2 Port Kemudian Ada 2 Posisi Ini Adalah Contoh Katup 2 Per 2 Aktuasi Dengan Push Button Dengan Spring Return Atau Metode Pengembalian Posisinya Menggunakan Pegas Ini Push button Ditekan Nah Kemudian Udara Akan Mengalir Langsung Dari Port P Menuju Port B Kemudian Ketika Push button Dilepas Maka Mekanisme Yang ada Di dalam Push button Akan Memblok Aliran Gulida Sehingga Aliran Gulida Tidak Terjadi Kemudian Ini adalah Katup 3 Per 2 Dan 3 Port 1 2 3 Ada 2 Posisi Contohnya Adalah Ini P Ingat P Itu Simbol Dari Power Pressure Supply Atau Power Supply Atau Sumber Tekanan P Kemudian Huruf-huruf Yang lain Itu Disesuaikan Intinya Adalah Output Dari Port Kalau T Port Untuk Kembali Ingat P Dan T Sisanya Bisa Bervariasi Gantung Banyaknya Port Yang Digunakan Ini Adalah Contoh Atub 3 Per 2 Di Posisi 1 Itu Lidah Yang Bertekanan Mengalir Dari Port P Ke Port A Dan Menggerakkan Aktuator Sedangkan Port T Tetap Tertutup Sebenarnya Kalau digambarkan Secara Ini Secara Visual Itu Seperti Gambar Yang Disamping Maka Ini Sangat Rumit Untuk Memahami Ini Terlalu Banyak Komponen Maka Disimplisasikan Menjadi Suatu Kesepakatan Sehingga Dalam Membuat Simbol Dari Valve Itu Seperti Ini Mengikuti Aturan Ini Kemudian Posisi Kedua Ketika Ini Penggaraknya Solenoid Solenoid Ketika Solenoid Aktif 10 Bergeser Ke Kiri Dan Aliran Dari Port P Menjadi Tertutup Jadi Tidak Disuplai Udara Masuk Akan Tetapi Fluide Dari Port A Mengalir T Jadi Tidak Ada Pulida Kemudian Sisa Pulida Bertekanan Yang Sudah Disuplai Dari PKA Itu Dibuang Ke T Kalau Kita Mengaktifkan Aktuator 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 Menggunakan Apa Ini Simbolnya Solenoid Menggunakan Solenoid Itu Contohnya Kemudian Ada Katuk 4 Per 2 Sama 4 Port Kita hitung 1 2 3 4 Sisi Ini Sama 1 2 3 4 4 Port Dan Posisinya Ada 2 Jenis Nah Ini Contohnya 4 Per 2 Ada Spool Di Posisi Pertama Dan Spool Posisi Kedua Keliharnya Dari P KA Ini Seperti Labirin Perhatikan Seperti Labirin Ini Metodenya Sangat Sederhana Untuk Mengontrol Arah Direktional Kontrol Valve Di B Menuju Ke T Next Pool Position 2 P Dapat Menuju A Kenal Liranya P Tidak Dapat Menuju Menuju A Perhatikan P Kemudian Dari A Menuju T Oh ini Bisa ya Bisa P Bisa Menuju A Ini Ternyata Jalur Open Ini Tidak Tertutup P Bisa Menuju A Ini S Dari Simbolnya Kalau kita Geser Kemudian Dari A Menuju Kemana Ke T Sisi Buang Ada juga Jenis Katuk 4 Per 3 Contohnya Seperti Ini Anda Mati Anda Perhatikan Saja Aturannya Pool Position 1 Ini Seperti Ini Halinya Dari P Ke A Kemudian Dari B Menuju T Jadi Dengan Menggeser Sumbu Atau Menggeser Berdasarkan Posisi Aksisnya Kita Bisa Mengatur Aliran Dari Fluide Di Sistem Hidrolik Sebetulnya Kita Bisa Membuat Ini Secara Manual Dan Menggunakan Apa Yang paling Simpel Menggunakan 3D Printer Dengan Teknik Additive Manufacturing Jadi Kita Bisa Desain Di Software 3D Kemudian Kita Print Sangat Simple Ada Jenis Dari Valve Yang lain Adalah Shuttle Valve Yang merupakan Masuk Ke Kategori Directional Control Valve Untuk Pengatur Rahaliran Nah Shuttle Valve Ini Dibunakan Apabila Diperlukan Sumber Masukan Lebih Dari Satu Oke Nah Kemudian Yang perlu Dienat Adalah Shuttle Valve Ini Dibunakan Untuk Penggunaan Pompa Cadangan Jadi Ada Beberapa Sumber Atau Hydraulic Power Supply Yang Lebih Dari Satu Maka Kita Bisa Mengatur Pompa Mana Yang Harus Bekerja Apakah Pompa Satu Atau Dua Tanpa Tanpa Repot Repot Artinya Ada Komponen Shuttle Valve Ini Yang Dengan Instant Apabila Kita Ingin Perubahan Yang Cepat Kita Perlu Menggunakan Satu Valve Tidak Perlu Mematikan Pompanya Atau Bisa Juga Supaya Menghindari Pressure Drop Pressure Drop Yang Diorami Oleh Sistem Terlalu Parah Bahaya Tersendat Tersendat Maka Bisa Menimbulkan Peruang Udara Di Dalam Kalau Dia Beli Dacair Maka Akan Bisa Menimbulkan Water Hammer Sebetulnya Seperti Wapasur Drop Hilang Kalau Tidak Stabil Ada Tumbukan Air Di Dalam Pipa Dan Itu Bisa Membuat Pipanya Pecah Makanya Kita Memerlukan Shuttle Valve Untuk Menjaga Supaya Arah Arah Dari Air Terjaga Apabila Tekanan Dari Pompa Utama Lebih Rendah Dari Tekanan Pompa Cadangan Maka Biston Akan Bergeser Ke Kiri Menutup Aliran Dari Pompa Utama Dan Terjadi Aliran Dari Pompa Cadangan Seperti Itu Untuk Backup Ini Menggunakan Shuttle Valve Kalau Pompa Utama Perang Supply Di sini Sekundari Supply Di sini Sisi Kanan Tekanan Pompa Utama Lebih Rendah Dibanding Tekanan Pompa Cadangan Maka Piston Akan Bergeser Kiri Kalau Tekanan Yang Kiri Lebih Besar Piston Bergeser Ke Kanan Selain DCV Ada Pressure Control Valve Jadi Untuk Mengatur Tekanan Pipa Yang Memang Di Bukan Pipa Valve Atau Katup Yang Fungsinya Untuk Mengatur Tekanan Simbolnya Adalah Ini Kemudian Jenis Berdasarkan Grafik Atau Geometrinya Seperti ini Di atas Ini Menggunakan Tipe Popet Di Short Point Kemudian Ada Pegas Yang sedemikian Rupa Ini Mengatur Tekanan Pressure Control Valve Ini Jenisnya Pressure Relief Jadi Kalau Anda Ingat Video Sebelumnya Kita Pernah Membahas Mengenai Pressure Relief Valve Untuk Safety Biasanya Dipakai Di Boiler Nah Apabila Tekanannya Berlebih Maka Ini Akan Terdorong Pressure Relief Ini Sehingga Sistem Tidak Meledak Sistem Boiler Itu Tankenya Tidak Meledak Karena Kelebihan Tekanan Kenapa Tidak Meledak Karena Ada Mekanisme Pressure Relief Disini Tekanan Akan Dibuang Sesuai Dengan Tekanan Maksimum Atau Tekanan Aman Yang Bisa Di Akomodir Sistem Hidrolik Kemudian Jenis Yang Selanjutnya Adalah Flow Control Disebut Dengan Volume Control Valve Atau Speed Control Valve Fungsinya Fungsinya Dari Katup Jenis Ini Adalah Untuk Membatasi Aliran Fluida Atau Volume Fluida Yang Mengalir Pada Sistem Volume Flow Rate Kebagian Tertentu Dari Sistem Dapat Diatur Dengan Throttling Atau Diverting Aliran Fluid Seperti Ini Diatur Menggunakan Flow Control Valve Simbolnya Seperti Itu Oke Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Membantu Kegiatan Belajar Anda Sampai Jumpa Di Video Berikutnya